What's up it's cool fans, welcome back to Timeout Ada Avanza Putra, serunya Seru banget kemainin sosial itu Everybody yang kemainin sudah mampir untuk join bareng And of course hari ini Timeoutnya agak lumayan ekspres nih editannya Karena gue abisnya mau cabut ke Universitas Budi Luhur ada game disana Gue penasaran aja, pengen lihat gamenya udah lama Nggak nonton game, jadi abisnya gue langsung akan cabut And timeout kemarin Jangan lupa guys untuk ditonton Masih belum nyampe 8000 views, kayaknya jam orang ini nggak gitu laku Kayaknya Indonesia belum terlalu hype kayaknya ya But thanks so much to all untuk semuanya Setiap hari sudah setia untuk nonton Timeout Karena kita masuk aja ke comment of the day Datanya dari Jin Tigana yang mengatakan Please check NBA sepatunya si Ja Ada pairnya nggak tuh Iya si Ja sih lompatnya agak gila sih Gue setuju banget sama Jin Tigana Kayaknya harus dicek dulu itu sepatunya si Ja Benernya ada pairnya atau nggak Yang kemarin sepatunya keren banget tuh Jadi kalian check out kemarin di Top Styles Oke guys, kalau gitu seperti biasa Buatnya di klannya nih Hmm Los Angeles The Walkers Gila sih Mereka hari ini masih belum berhenti ngelawak guys Hari ini mereka kalah lagi Dari Dallas Mavericks dengan score 109-104 Udah capek-capek ngejar Dari ketinggalan 21 poin Lalu mereka lead 6 poin Eh abis itu offensinya nggak jelas dong ya Gue nggak tau kenapa Lebron juga buat beberapa kesalahan Dari clutch time Lalu juga dia agak maksa Nembaknya Contested 3 points Ataupun juga Mid-range jumper Apakah dia nggak sepercaya itu Sama temen-temennya Kayaknya Karena Lebron's offense Apalagi dari pemain yang memiliki Basketball IQ paling tinggi Seharusnya nggak Seperti itu sih menurut gue ya Dan Lakers itu Sejak Lebron keluar tuh Langsung hancur banget aja Di quarter keempat Dimana mereka juga cuma nyetak 4 poin aja In the last 7 minutes and 22 seconds Dan duanya terakhir tuh He udah Pas 13 detik terakhir lah Jadi dia Lumayan lama tuh Stucknya Offensinya But this is Pure comedy dong Menurut gue Pada lupa main basket aja Pas Lebron nggak ada di lapangan sih Menurut gue And terus Austin Riffs kemana ya Lakers tuh kayaknya butuh banget Di quarter keempat itu Hustlenya dia sih And pas Lebron balik Dia juga kayaknya udah stress Banget sih tadi sih He itu locker me Lakers Rasanya kayak apa ya Sini sekarang ya Apakah masih ada yang berani Atau nggak Ngobrol sama Lebron Gue yakin Lebron udah BT-nya sih maksimum sih Sekarang ini sih Kepada temen-temennya Yeah So bad Westbrook was so bad Westbrook hari ini Kembali nggak membantu 12 poin 5 dari 17 tembakan Walaupun memang dia 8 asis dan 0 turnovers Tapi Tetap dia mainnya Hancur menurut gue Masa Westbrook Poinnya kalah sama Dwight Powell Dwight Powell 13 poin Woy deh Option nomor berapa Di Dallas Mavericks Nggak bisa sih Sekarang ini harusnya kan Westbrook adalah Second optionnya Dia harus nyetak poin Lebih banyak sih Dan yang lebih ngakaknya lagi Tadi di kuat terpat Dia ngedung Di depannya Luka Doncic Dan dia Stare at Luka Doncic Bro you were losing Dan you were playing bad He wasn't playing really good Dan of course hari ini pun Dia juga di block 5 kali tembakannya Dan wasitnya menurut gue Hari ini dia mencoba Sebisa mungkin Untuk memberikan momentum Dan membantu Lakers Untuk menang Tapi tetap aja Ternyata Tidak cukup Guys Luka Doncic Seperti biasa Sangat asik banget Untuk ditonton hari ini Dia seringkan 25 poin 8 rebound Dan 5 asis Tadi di kuat terkepat Gue suka banget Dia coba Attack Lebron He was haunting For death switches Just on Lebron Ah stifat sih Nontonin dia sih Gue seneng banget Tapi yang pasti Luka Luka Maris Just build difference Ini orang menjago Jago banget And Jalen Bronson Juga mainnya bagus Di game kali ini Dengan 22 poin 4 dari 6 3 poinnya Dan 4 steals Tapi Spencer Dinwiddie Doong Kembali With a very solid performance 14 poin Dan 9 asis Playmaking skills Iya sih Playmaking skills Sangat dibutuhkan juga Kayaknya sama Dallas Mavericks Tadi kalau gak ada Dinwiddie Gak akan menang sih Tapi kalau ada Christchaps Porzingis Tadi juga Itu gak akan menang sih Menurut gue sih Jadi Ini great pick up so far Trade-nya Dallas Dengan Washington Ini menguntungkan sekali Untuk Dallas Mavericks Dan J.K. Jason Kidd Pasti happy banget lah Ngeliat anak buahnya hari ini Ngalahin mantan timnya ya Apalagi ngalahin Lewakers dengan defense Hari ini Dan Dallas menurut gue Akan ngeri Nanti di NBA Playoff Oke berikutnya Aduh Dub Nation juga belum bisa keluar go Ani guys Hari ini kalah lagi Dengan score 129-14 Dari Timberwolf Warriors kalah 6 dari 8 game Terakhirnya mereka And now They are shouting We need Draymond We need Draymond back And of course They need Draymond for defense Dan mereka sekarang ini Cuma unggul setengah game aja Unggul setengah game aja Dari Memphis Grizzlies Untuk for the second spot Second seat In the Western Conference Tapi gue gak kaget sih Warriors kalah Karena of course Hari ini mereka banyak sekali Kehilangan pemain Yaitu ada Clay Thompson Gak main Lalu juga Andre Iguedala Siapa lagi yang gue miss ya Ada satu tadi yang gue miss Kayak starter gak main Raymond Green Of course Gak main juga Jadi Dan mereka kayaknya di Lapangan Warriors tuh Juga gak pernah menang Sejak Maret 2019 Eh Maret 2019 Jadi mereka tuh sekarang ini 0-6 Terakhir di Kandangnya Timberwolf Eh tapi Gak ada Ant-Man juga sih Ant-Man juga lumayan Gak main hari ini Tapi Menurut gue Gue ngomong udah mulai ngaco nih Udah lu di luar script soalnya Tapi apa sih apa Gue gak kaget sih Karena memang Timberwolf juga Grafik permainannya lagi naik Sekarang ini Staff kayaknya harus Dendang kursi sih Asli Staff kayaknya harus Dendang kursi Biar temennya tuh ikut semangat Dan juga dia main ini Makin jago Teripo ini Makin masih hancur sih Tapi Yang paling hancur hari ini Menurut gue adalah Andrew Wiggins Andrew Wiggins mainnya Ini lagi jelek banget sih Setelah NBA All Star Hari ini Awal-awal 8 poin Nah semua Gila gue mikir Jago juga di Andrew Wiggins Tapi ternyata Habis itu selesainya Hanya dengan 12 poin saja Dan ini Wiggins To step up ya Apalagi Apalagi hari ini Gak ada Clay Lalu juga Kevin Looney Jerry Payton Dan serta Jordan Poole Juga mereka tadi Sempet fall trouble Jadi sebenernya Ini adalah momen yang tepat banget Untuk Andrew Wiggins Step up Untuk Warriors Jordan Poole Cuma mencetak 12 poin juga Gue gak tau Apa yang terjadi Dengan Jordan Poole Apakah memang dia Gak konsisten Karena kita awal-awal musim ini Kan kayak Uh Jordan Poole Jago banget Jordan Poole akan jadi Most improved player Tapi ternyata Sayur sih sekarang ini Akhir-akhir ini Dia gak bisa generate Offense-nya dia And of course Si Otto Porter Juga lagi jelek Banget sih Akhir-akhir ini Nemenya Belisha Hari ini juga gak main Tapi Nemenya Belisha Juga lagi ancur Dan katanya juga Coaching staffnya tuh Lagi gak bisa memberikan Strategi yang bagus Untuk bisa membantu Si Warriors menang And Ya Dan ini tuh half staff Staff hari ini 34 poin Tapi 3 poinnya 5 dari 16 Malah mister beban Hari ini Damien Lee Yang bagus mainnya 15 poin Dan juga 6 rebound Nah ini kenapa gue bilang Warriors butuh Draymond Green Karena gak ada yang bisa Jaga Kalau RTT Town Sehari ini Kat Was feasting Man They had no answer For Kat Dimana dia seserang 39 poin Dan juga 9 rebound Tapi juga Team Rolf itu Pinter banget sih Untuk create space Jadi si Kat itu Punya Room to work Dan menurut gue Tadi spacing-nya Si Tim Rolf ini lah Yang membuat Kenapa si Kat Carlton Towns Bisa Bermain sebagus ini Dan Brooklyn D'Lo Is back I guess D'Lo 22 poin Dan juga 7 assist Lalu juga Mike Malik Bisley Michael Bisley Michael Bisley Memainnya Lesser Prosper Di Miami Malik Bisley Been playing Really well Since the all-star break Malik hari ini 20 poin Off the bench Dan 6 dari 9 3 poinnya Menurut gue Tim Rolf Punya kesempatan Besar banget sih Untuk tahun ini Bisa masuk ke NBA Playoff Asalkan mereka bisa Konsisten saja Mereka kan ada di posisi 7 sih Jadi masih di play in tournament Tapi Kalau tiba-tiba Denver atau Dallas Kalah-kalah beberapa game Mereka menang Mereka bisa naik ke posisi 6 sih Gue rasa sih ya Tapi Game berikutnya hari ini Temanya comeback Kayaknya di NBA Hari ini Celtics comeback juga Dari ketinggalan 14 poin Dan menang 1798 Atas Atlanta Hawks Celtics tadi awal-awal Harus kehilangan Jalen Brown Baru 3 menit main Karena cedera ankle Tapi Jason Tatum Played really well Led the way Dengan 33 poin Tapi menurut gue Hari ini yang bikin Celtics menang Adalah Derek White Dan juga Grant Williams Derek White Took over the third quarter Dimana dia sempat nyetak 7 poin Secara beruntun Dalam 66 detik And Derek White pun juga Selesai dengan 18 poin Di quarter keempat Gantian sih Si Grant Yang kerja keras Dengan defense-nya dia Rebound-nya juga Scoring-nya Grant Williams Mencetak 8 Dari 18 poinnya Di quarter keempat Dan dia pun juga Hari ini mencetak 7 rebound Tapi defense-nya Celtics sih Gak ada obat sih Apakah kita di babak kedua Mereka sebenarnya Cumanahan Si Atlanta Hawks itu Mencetak 33 poin aja Padahal tadi Di bawah pertama itu Si Atlanta Hawks Itu mereka mencetak 65 poin 65 poin Jadi 33 Gila sih Gokil sih defense-nya I'm one of the best In the NBA Sekarang ini Soalnya tadi On fire juga Di first half Tapi di second half Dari sempat cedera juga Ankle-nya Aku gak salah ya Slow him down Celtics juga berhasil Menjaga defense Lebih bagus juga Menjaga si Trae Young Dan Trae Young Selesai dengan 31 poin Oke Berikutnya kita akan Pindah ke NBA G-League sedikit Dimana Aziel Thomas Our guy From Seattle Menemukan 10-day contract Dari Charlotte Hornets Gue harapkan kali ini Dia gak di cut Abis 10-day contract Kita tahu Siklusnya Biasanya Main jilik Dominant Tahan 10-day contract Abis tahan 10-day contract Kita fans-nya seneng semua Wow IT ada di NBA And then IT play bad And then after that Kena cut Itu ada siklusnya Semoga gak jadi siklus Kali ini Gue harapkan IT bisa Memanfaatkan Kesempatannya kali ini Dan dia perlu Main defense lebih bagus aja sih Kalau dia bisa main defense Lebih bagus At least bisa Make a couple good defensive plays I think he can stay In the NBA Sekarang ini Karena ya Dia untuk di G-League Dia just too good Dia main bersih 46 point Dia terus selalu exploded Kalau main di NBA G-League sih Dia jago banget Kalau di G-League Tapi kalau di NBA itu Dia masih belum bisa Nyampe level ya Kadang-kadang sekarang ini Jadi Pernasanya sih Dia main sama Lamello Matary Rozier lagi Man ya So I'm very excited To see that ya Good luck Untuk Aziel Thomas And Next Tauskah Sewo Was sourcing in the G-League Hari ini juga Gimana Dia mencetak 34 point Dalam 13 menit Wah gila 100% Tembakannya tadi Awal-awal Dia ada yang sesuai dengan 57 point Tapi ini menunjukkan ya Menurut gue Menunjukkan seberapa Susahnya untuk masuk ke NBA Dan juga bisa main bagus Di NBA Itu seberapa hebatnya Berarti pemain-pemain Yang sekarang ini ada di NBA Karena Kayak Nick Stauskas Ataupun kayak Aziel Thomas Kalau mereka naik ke NBA Itu bisa aja Mainnya jelek Dan juga bisa aja Jadi cadangan mati sih Jadi Ini sedikit gambaran sih Buat kita Seberapa jago-nya Pemain-pemain yang ada di NBA Ini mereka Dia nyatak 57 point Dia memang nyatak 57 point Di NBA jilik Dan gue rasa Kalau dia naik ke NBA Gue belum tau Dia bisa nyatak point Atau enggak sih Si Nick Stauskas ini ya But that was amazing performance Do from Nick Stauskas Oke Berikutnya ada prediksi Hari ini Akhirnya prediksi cairai Clippers gue Berhasil bantai Si Houston Rockets Seneng banget Lega banget Akhirnya Dan besok ada 8 game Gue juga gak mau pikir panjang Besok gue langsung pilih aja Nyx lawan Sixers Under 223 Kayaknya Offensively besok akan dingin dikit lah Akan dingin dikit Mereka udah been on fire Too much man Besoknya nembaknya Ada yang gak masuk-nasuk lah pokoknya And besok debutnya James Harden at home Jadi kayaknya mereka agak nervous Maybe too excited Atau maybe too excited lah Jadi nembaknya kekencangan semua ya And good luck everyone Top South Hari ini gue skip dulu Kita langsung ke top place Marcus Morris man With a nice pass to Evie Gazzubalcz For the big dunk On Apirin Sengun And of course Kate Cunningham Drive baseline And punch it in on Corey Schispert Rookie on rookie crime And Luka Donchis man With the new look L.U To Maxi Kleber Asik juga nih And terakhir Of course Luka with the nasty putback slam On Dwight Howard Gak tega juga Gue sama Dwight Howard Taya kayak gini ya And play of the day Of course Hari ini gue akan kasih ke Cat Yang mencetak 9 poin Eh sorry 9 poin lagi 39 poin 9 rebound 3 dari 6 3 poinnya Warriors Gak bisa jaga dia Hama sekali And of course Hari ini Warriors juga kalah Dari Team Roof And that is what He is our player of the day Time out geng Wah hari ini quick juga nih Gak nyampe 14 menit nih Time outnya Langsung mau cabut Langsung mau siap-siap Kecil eduk So once again Thank you so much Gue harus editnya Juga super fast Super fast Karena game nya setengah 9 malam nanti Karena udah mau jam 7 malam Oke Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And of course Really appreciate everybody For supporting Time out everyday And yeah We'll see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax